Polda Metro Jaya mengungkap fakta soal jaringan peredaran gelap narkoba yang menyeret nama Irjen Teddy Minahasa. Narkoba jenis sabu seberat 5 kg yang diduga diedarkan Teddy rupanya menyasar ke Kampung Bahari. Selama ini Kampung Bahari dikenal sebagai sarang narkoba di DKI Jakarta. Direktur S. Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juarasa menjelaskan awal mula keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus ini. Menurut Mukti, pengungkapan berawal dari penangkapan Kapol Sekalibaru Kompol Kasranto. Dari pengungkapan itu, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 305 gram. Kemudian Kompol Kasranto mengaku mendapatkan sabu dari seorang warga berinisial AW di Kebun Ceruk, Jakarta Parat. Dikutip dari wartakotalev.com, polisi pun menangkap AW dan A di Kebun Ceruk pada 12 Oktober 2022. Dari penangkapan keduanya, polisi mendapatkan nama AKBP Dodi Prawiran Negara yang merupakan mantan Kapol Res Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Polisi pun meringkus AKBP Dodi dan menemukan barang bukti sabu seberat 3,3 kg. Dari keterangan AKBP Dodi, polisi mendapati 1,7 kg sabu sudah dijual kepada tersangka berinisial DG. Kemudian sabu yang dicuri dari barang bukti penangkapan itu dijual ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Usut punya usut, ternyata pencurian barang bukti sabu seberat 5 kg itu merupakan perintah dari Teddy Minahasa. Padahal saat itu, Teddy masih menjabat sebagai Kapolda, Sumatera Barat. Adapun saat ini, Teddy Minahasa telah ditetapkan menjadi tersangka kasus peredaran narkoba yang kini masih ditempatkan di tempat khusus di Propang Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Teddy akan segera menjalani sidang etik dan proses hukum terkait kasus yang menceratnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!